Kami baru saja diterima oleh Pak Pak Minhan, Presiden terpilih. Karena memang baru dua hari yang lalu kami baru secara resmi terpilih dan dilantik menjadi pimpinan DPD, pimpinan lembaga negara DPD. Dan baru tadi malam selesai proses pemilihan pimpinan MPR dan DPD, dan baru saja dilantik menjadi pimpinan tembaga tinggi negara terpilih. Soan sama beliau diterima dengan baik dan diskusinya bagus sekali. Isi tadi dalamnya kan pertemuan pertama juga ya Pak, dan beliau kan tidak hanya sebagai menhan tapi beliau juga sebagai Presiden terpilih. Mungkin ada pesan apa yang disampaikan dari pimpinan DPD ini kepada Pak Pak Prabowo tadi? Ya, kalau dari kami, kami yang menyampaikan pertama tadi bahwa kami terpilih. Kedua, kami dari posisi parlemen, posisi DPD, yang memang sebagai representasi metrakan daerah di pusat, akan sangat mendukung program-program pemerintah ke depan, Presiden terpilih untuk lima tahun yang akan datang, yang akan dilantik tanggal 2-2 atau baru. Nah, semua demi kebaikan daerah dan bangsa, tentu program eksklusif dibawa ke pemimpin yang beliau nanti akan kami dukung. Kami sampaikan juga bahwa, ya dinamika politik pasti ada, ada, tapi komitmen kita adalah komitmen kebangsaan, komitmen kenegaraan. Program yang baik pasti kita dukung. Dan kami yakin dan percaya bahwa, dibawa ke pemimpinan Pak Prabowo, ya Mas Gibran, yang itu melanjutkan estafat pemimpin dari Pak Masilin Jokowi, akan berjalan dengan baik, bahkan akan lebih baik lagi. Pak Prabowo, mungkin ada titik pesan khusus gitu ke DPD yang baru, dibawa pemimpinan Pak Sultan, dan setelah ini Pak Sultan beserta jajaran DPD, pemimpinan akan kemana lagi gitu, mungkin keunjungan? Baik, strong point yang beliau sampaikan selalu, seminggu lalu kami juga diterima, bahwa kita harus bersalin, kita harus kompak, kita harus solid. Kenapa? Karena modal kekayaan terbesar kita itu adalah kekompakan kita. Boleh berbeda pendapat, boleh berpartai politik, boleh mengikuti pemiru, setiap 5 tahun habis juga berangkulan. Bahwa nanti akan bertanding lagi, dia bilang, udah bertanding lagi, tapi selesai pertandingan, kita berangkulan. membangun bangsa. Beliau selalu sampaikan itu, bahwa persatuan, kesatuan, kekompakan itu adalah modal terbesar kita untuk mempercepat bangsa ini menuju, apa namanya istilahnya, menuju cita-cita yang selama ini kita inginkan. Kunjungan selanjutnya mungkin dari DPD, setelah dari Pak Prabowo, kemana lagi nih Pak Sultan? Ya, saya tadi juga kebetulan di sela-sela pelantikan pimpinan MPR. Kami juga tadi, yang merasa tersadu juga tadi, langsung bisa-bisaran dengan Pak Presiden Joko Widodo. Beliau menghubungi telepon, beliau mengucapkan selamat, karena beliau masih ada di di Bulukumba. Sebenarnya, setelah dari daerah, beliau sampaikan selamat, ke depan harus, intinya ke depan itu harus lebih kuyuk, lebih baik, sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ke depan itu, tensi politik itu harus kita kontrol dengan baik, sehingga benar bahwa modal terbesar kita itu solid, kompak, bersatu. Ya, kata mengurangi, ya dinamika, kekritisan, tapi, kalau tujuannya sama, pasti semua akan menjadi gampang. Pesan beliau tadi, ada kutipan beliau yang saya ingat betul tadi, ini momentum, yang terbaik buat rakyat, saya akan lakukan. Ini saya sampaikan tadi, pokoknya, yang mulai dari program, makan bersih, makan bersih, makan bersih, saya betul-betul diberi, saya tidak punya kepentingan yang lain-lain. Saya tidak mencari apa-apa. Saya hanya mau melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Itu saya sampaikan, Pak, yang saya merindik. Dia bilang, iya, betul. Saya tidak punya pikir yang lain-lain. Pokoknya yang terbaik buat bangsa ini, saya akan buat. Saya akan lakukan. Terima kasih.